Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Semoga kita semua selalu dalam lindungannya Sehat, selamat, terus semangat Dan selalu diberikan yang terbaik olehnya Amin, 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 ya robber, amin Cak Ning Pagi hari ini Kita akan Mempersiapkan Tajil ya Untuk berbuka puasa Bersama keluarga tercinta Nanti sore Ini adalah bubur Kacang hijau Toping nangka Dan durian Oke, ikuti ya Step by stepnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Bubur kacang hijau Toping nangka Dan durian Nah ini adalah bahan Pelengkap Untuk pembuatan Bubur kacang hijau Toping nangka dan durian Yang pertama adalah kacang hijau Yang sudah kita rendang semalaman ya Kemudian kita tiriskan Nanti kita rebus dengan air Sampai kempuk Kemudian ini ada durian Secukupnya saja ya Ini yang durian kemarin Saya diberi tetangga saya Nangka juga begitu Kemarin diberi tetangga saya juga Alhamdulillah Ini ada santan Kental Ini 500 ml Kemudian ini ada gula Pasir putih Ini sebanyak 1,5 oz Kemudian ada susu kental manis Kurang lebih sekitar 100 ml Nah ini ada tepung maizena Atau tepung kanji Untuk pengental Nah kemudian ini ada Daun pandan wangi Kemudian ada jahe Dan ini kebetulan Di rumah ada Jahe wangi ya Jadi ini nanti saya buat campuran Kalau misalnya tidak ada Boleh di skip ya Oke Kita ikuti proses berikutnya Nah ini kita panaskan panci Dan kita rebus Air dan kacang hijau Sampai mendidih Dan empuk ya Oke kita tutup dulu Masukkan jahe dan Pandan wangi Di panci lain ini kita masukkan Santal kental Kemudian susu kental manis Kemudian Jahe wangi Diaduk rata Terus diaduk ya Supaya tidak pecah Santannya Tambahkan separuh dari gula tadi ya Kita aduk rata Sampai mendidih Dan gulanya larut Oke Sekarang kita tambahkan Tepung maizena Yang sudah dilarutkan dengan Sedikit air Supaya Agak sedikit kental Oke Oke Ini santannya Sudah siap ya Sudah mendidih Dan sudah matang Nah ini kacang hijau Sudah matang Sudah empuk Kita tambah gula Oke Nah kita ambil ya Daun pandan sama jahenya Sekarang kita tambahkan Tepung maizena 3 sendok Tet dengan ditambah air ya Supaya Mengetal Nah Kita aduk rata dulu Oke Ini sudah mendidih Dan matang Kita angkat ya Nah ini sudah siap semua Sekarang kita sajikan ya Di mangkok Nah ini kita beri santan Tambahkan lagi santannya Sampai menutupi Kacang hijaunya ya Oke Sekarang Kita tambahkan Nangkanya Dan Kita tambahkan Duriannya Oke Supaya lebih manis Ini kita tambahkan Daun Pandan wangi Oke Enak sekali Mantap tenang Bubur kacang hijau Topping Nangka Dan Durian Mantap Dan nikmat Selamat mencoba Dan Menikmati Bubur kacang hijau Topping Nangka Dan Durian Manis Legit Dan Cocok Sekali Untuk Takjil Berbuka Puasa Selamat Mencoba Dan Menikmati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh